Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat ya ini saya ndak berangkat berburu ya sobat ya karena senapal teman saya ini bucap jawa ini bocor ya sobat ya dan ini apa itu ini saya mau servis ini dulu dan kalau bucap apa itu senapan ya sobat ya ini yang harus diperhatikan cara pembuatannya ini bautnya ini jangan sampai terlalu dekat di sini ya sobat ya jadi harus ada jarak karena apa ini kalau tekanan tinggi kan ini pasti neger ke sana ya sobat ya ini kalau ini ini ndak diperhitungkan jarak buat ini bisa meledak dan kejadiannya pun bahwa itu bisa meledak ya sobat ya tapi ini aman ini enggak tahu buatan siapa dan cukup rapi ini bocor ya sobat ya bocor dan ini ada regulnya ya mungkin kalau bocor ya ini disekat ini ya sobat ya sekat antara regulator dan adaptor ini ya sobat ya karena biasa silit itu kalau kena durang itu biasa ada jamur ya sobat ya itu yang bikin apa itu bikin cepat bocor ya sobat ya kalau disini itu sistemnya biasanya kelep kalau di rumah valve ini jarang sekali bocor ya sobat karena ditekan udara itu pasti lebih mengembang ya sobat ini dan ini metin saya ya sobat ya ini bikinan saya stainless tebal 3 mili ya sobat ya ini sahabat semua kalau apa itu beli senapan ya itu harus di orang terpercaya sobat ya karena nyawa itu jadi taruhannya sobat ya jadi kalau sistem baut seperti ini ini harus ada jarak ya sobat ini sini ada jarak soalnya yang paling menentukan kekuatannya ini senapan itu apa jarak baut ini ya sobat ya jadi kalau ada senapan dengan jarak disini baut misalnya disini dekat ini jangan dibeli ya sobat karena rawan meledak jadi ini dan ini jaraknya semakin kesini semakin baik jadi lebih apa ya sobat ya lebih aman ya sobat ya jadi saya tekankan lagi ya sobat ya kalau memilih senapan itu harus bener-bener aman ya sobat ya dan ada lagi sistem pen seperti ini ini dipen ini saya kasih baut 4 sobat ini satu dan dibawah apa itu dibawahnya ada satu lagi dan pen seperti ini sebenarnya dibaut itu juga enggak apa-apa ya sobat ya cuman yang minta ini dikasih disuruh kasih pen jadi ini cukup aman dan ini saya suruh nyoba ini saya mau coba dan ini pakai popor popor tes ya cobat ya jadi kalau ada yang pesen nggak ini popornya ini popor tes ini Alhamdulillah baru jadi ini sangat tampan sekali ya sobat ya ini dengan harga miring dan saya jamin aman gitu saya jamin aman ini ada baut 5 jadi kebanyakan baut juga enggak bagus ya sobat ya kalau kebanyakan baut dipikir jaraknya apa di diperhatikan jaraknya jadi jangan asal beli apa itu senapan ya sobat ya kalau sistem monster gerat itu kalau sobat di rumah pesen itu harus bener-bener di pengrajin yang ngerti senapan ya sobat ya kebanyakan monster itu kan stainless itu harusnya kan kuat ya sobat cuman kan banyak yang meledak ya sobat ya kejadian banyak yang meledak itu hitungannya gerat kurang baik ya sobat ya jadi sembrono gitu jadi bukan masalah apanya itu bukan masalah bahannya ya sobat ya bukan masalah bahannya kalau bahan itu Insyaallah bahan senapan itu kuat cuman biasanya pengrajin kalau sistem gerat itu biasanya pengrajin itu punya hitungan sendiri-sendiri ya sobat ya jadi saran saya kalau sobat di rumah pesen senapan itu harus di tempat yang terpercaya ya jadi jangan sembrono gitu kalau apa itu kebanyakan kan meledak ya bisa meledak itu bukan karena bahannya tidak kuat ya sobatnya banyak ya bahan itu nomor satu cuman cara pengrajinnya merajin senapan itu sendiri ya yang jadi penentu jadi kalau beli senapan itu yang penting aman saya tekankan lagi yang penting itu aman masalah akurasi dan settingan power nanti bisa di setel belakangan gitu kalau akurasi bisa dicarikan laras seperti LW atau apa itu kalau saya ini laras kok punya saya ini laras lokal ya sobat ya jadi kalau saya langsung tes saya tes di lapangan langsung gitu jadi kalau enggak enak ya saya saya apa itu tuker lagi larasnya ini laras lokal cuman saya jamin 35 meter itu grouping ya sobat grouping rapat saya tidak menjanjikan senapan saya nitik karena nitik itu susah susahnya kenapa di Indonesia ini kalibernya yang diperbolehkan 4,5 mm ya sobat ya 4,5 mm dan di lapangan itu ada angin jadi nggak bisa langsung nitik dan kalau PCP jawa seperti ini ini anginnya kan tidak stabil gitu jadi saya menjanjikan cuma 35 meter itu grouping rapat satu kuku seperti ini itu sudah saya kira sudah sangat bagus ya sobatnya gitu jadi saya tekankan lagi yang penting kalau beli senapan aman ini ya sobat ya itu harus aman masalah akurasi ya apa itu dipikir belakangan ya nanti bisa diakali ya kalau akurasi jadi harus aman bener-bener aman karena nyawa bisa tak jadi taruhannya gitu jadi tidak seberapa apa ya seberapa kuatannya apa bahannya yang penting pengerajinya itu harus bener-bener terpercaya dan ngerti senapan ya sobatnya karena kayak stainless monster itu kan juga sering meledak ya itu padahal bahannya kuat ya itu cuma salah salah hitungan didratnya yang ini aja ini kalau meledak ada meledak pipanya gitu loh kalau monster itu yang ini lepas kalau tidak yang lebih bayar di sini itu lepas tapi kalau sistem baut ya diperhatikan kalau beli jangan ini ya sobat ya harus ada jarak jaraknya lebih panjang lebih lebih baik karena ini tekanan kesini gitu jadi kalau ini ada yang disini bikin pen disini walaupun pen itu sangat bahaya di ujung sini jadi harus ada jarak saya tekankan sekali lagi ya sobat ya jadi kalau masalah senapan itu harus bener-bener yang teliti jangan main-main dengan nyawa gitu jadi kita nggak tahu biasanya orang itu kan ada yang bahan dural ada yang kuningan itu kalau memakai sesuai prosedur dan apa itu pengrajinnya itu bisa dipercaya itu aman-aman saja sebenarnya gitu yang tidak bikin aman itu kan kita beli kita nggak tahu pengrajinnya terus kita makanya itu sembrono maksudnya diluar kapasitas tekanan itu sangat berbahaya misalnya ada tekanan di 2700 biasanya pembeli itu pengen yang 3000 itu punya teman saya bisa 3500 misalnya kita pompa 3500 yang meledak gitu apalagi bahan-bahan dural itu kalau dural itu memang harus seliti ya sobat jadi di cara pengedratannya ya nanti kalau saya ada pesanan monster model monster ya coba saya review ya jadi saya review bagaimana sih derat itu apa itu ngukurnya derat itu biar bisa apa ya bisa kuat jadi enggak 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 gampang lepas enggak gampang lepas jadi walaupun baja baja sekalipun ya baja itu kan kuat kalau ini ngedratnya enggak bisa ngedratnya itu kurang maksimal asalnya itu itu ya bisa meledak sebagai jadi enggak enggak apa ya enggak jadi acuan bahan itu bikin keselamatan kita enggak jadi acuannya penting berhati-hatilah beli senapan ya sobat ya beli senapan jangan sampai senapan itu membahayakan diri kita kalau kita punya senapan aman itu kalau di bawah bulan itu sudah enak nembak sekali nembak itu percaya diri enggak kalau orang jawab bilang terus nornir di hati itu pas-pas itu enggak karena senapan kita saya yakin itu aman ya semoga bermanfaat ya sobat ya ini cuma sharing saja semoga bermanfaat ya sobat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh